Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Dejal Channel Video kali ini tentang kultur infosoria menggunakan daun pisang kre Teman-teman juga bisa melihat video saya sebelumnya yaitu tentang Kultur infosoria menggunakan pelet Teman-teman bisa lihat linknya ada di atas sini nih Oke teman-teman sebelum kita mulai kita cari dulu daun pisang keringnya Lokasinya gak jauh-jauh masih di samping rumah Oke teman-teman tonton terus videonya sampai selesai Check it out Ini dia lokasinya teman-teman Sekarang kita mau pilih nih Pohon pisang mana yang mau kita ambil daun keringnya Nah disana ada paling jauh Nah Kayaknya kita mau ngambil yang ini aja nih yang deket nih Oke kita jalan deh Jadi maju depan Ya Tee Ini terus Mau ayah duluan apa Dede duluan Ayah duluan dan tonton Iya kesana Nah ayah Eh Masinnya kita mau gak Itu bisa gak Oh bisa ke Oh Ini dia daun pisang keringnya Langsung aja kita ambil nih teman-teman Oke teman-teman Oke teman-teman videonya saya skip dulu ya Soalnya susah nih Megang kamera sambil motong daun pisang nih Jangan banyak semutnya Alhamdulillah ngambil daun pisangnya Sudah selesai Sekarang langsung kita Pisahkan Daun dengan batangnya Kalau sudah dipisahkan gini Langsung deh kita lanjut ke proses kulturnya Siapkan wadah seperti ini Kalau ini saya pakai toples bekas Makanan ringan Teman-teman bebas lah Mau pakai apa aja boleh Mau pakai botol aqua juga boleh Yang penting wadah Transparan seperti ini Lalu kemudian kita siapkan daun pisang keringnya Langkah selanjutnya Kita ambil air bekas pelihara ikan Dari Akwarium Kita masukin ke dalam Topless ini teman-teman Kenapa Menggunakan air bekas pelihara ikan Karena Air bekas pelihara ikan ini Pasti ada Bibit atau starter infusoria nya teman-teman Dan air ini Air aquarium ini Air yang sudah Lama ya teman-teman Jangan yang baru sehari Terus diambil Jangan Minimal yang sudah Seminggu Nah ini sekalian saya mau sifon Jadi airnya ini Saya Ambil Sedikit Untuk Kultur infusoria ini teman-teman Kalau buat kulturnya Jangan yang diambil yang ada kotoran ya teman-teman Kita ambil bagian dasar Tapi Jangan yang kena kotorannya Oh iya Airnya Bukan air pump ya teman-teman Karena air pump itu Mengandung kaporit Kita isi sampai penuh ya teman-teman Nah ini sudah cukup nih teman-teman Topless nya sudah penuh Kemudian langsung aja kita masukin daun pisang keringnya Masukin Sesuai selera teman-teman aja nih Kalau saya sih saya padetin aja masukin ke dalam Langkah selanjutnya kita tutup dengan menggunakan kantong plastik hitam Ditutup Ditutup supaya tidak ada Nyamuk yang bertelur disini Ataupun Lalat Sehingga nanti adanya belatung ataupun jentik nyamuk Kalau sudah begini kita simpan di tempat yang gelap ya teman-teman Oke teman-teman sampai disini dulu video dari saya tentang kultur info surya ini 7 hari ke depan kita lihat perkembangan info surya ini teman-teman Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa